Oke sekarang kita bisa melihat jauh di sana merupakan air mancur tertinggi dunia ini berdasarkan rekod dunia karena ketinggiannya ini mencapai lebih kurang 312 meter yang dipompakan dengan tiga pompa besar dari laut merah yang kita perhatikan di sana sekali pompaan itu menembakkan sampai 625 liter per detik air dinaikkan ke atas dan kemudian dengan kecepatan 375 km per jam makanya ini disebut air mancur Raja Fath atau disini disebut Nafura Malik Fath King Fath kita perhatikan terus di hadapan kita itu air mancurnya terlihat menghiasi suasana kota Jeddah nah ini dia ini dibuat di pinggiran laut merah untuk menghiasi kota Jeddah air mancur Raja Fath nah di kanan kiri kita ini semuanya laut merahnya terus ke sana air mancurnya persis di hadapan kita ini nah orang-orang Arab pun pada datang kesini untuk menikmati liburan malam ya terutama biasanya kalau malam-malam libur disini malam Jumat malam Sabtu itu mereka akan liburan disini ya menikmati suasana malam di pinggiran pantai laut merah seperti ini dengan kita perhatikan aktivitas disini mereka menikmati suasana malam disini sambil anak-anaknya juga bawah ini di pinggirannya pada malam hari yang berkeluarga yang punya anak sudah datang kesini untuk menikmati ini suasana air mancur tertinggi dunia disana terlihat sejauh mata memandang kalau kita keliling di pinggiran pantai laut merah ini malam hari akan terlihat air mancur yang sangat tinggi disana sekalipun mereka liburan kesini tetap mereka melaksanakan sholat disini di tempat liburan pinggiran pantai ini disediakan tempat sholatnya disini ada karpet karpet merah ini ya jadi disini ada yang melaksanakan sholat di balik mereka sibuk dengan urusan dunia yang liburan tapi mereka tetap melaksanakan sholat disini jadi seimbang kehidupan dunia dan akhirat kita perhatikan ada disana tempat-tempat belanja mal-malnya disana depan kita ada Ramsis berarti khas makanan Mesir di Ramsis ini satu nama stasiun dan juga terminal besar di Mesir berarti ini tempat orang-orang Mesir nongkrong disitu ya di Ramsis terlihat ini perbedaannya kalau di siang hari sebenarnya disini masih sangat sepi ya tapi kalau malam hari ramai ada juga yang jualan-jualan tempat sholatnya disediakan tempat sholatnya disediakan untuk mereka liburan-liburan mereka juga tetap untuk melaksanakan sholat jadi rame nya disini itu kalau malam hari orang-orang Arab sudah mulai keluar dan biasanya mereka masih datang ke di sini ya selamat menikmati terima kasih